Halo teman-teman dunia Imaji, apa kabar? Kita punya sesuatu yang berbeda kali ini Handphone dengan 3 lensa Oke, kali ini kita akan membahas tentang handphone Tapi dari sisi foto dan videonya Konon katanya, wah konon katanya Handphone ini adalah handphone Samsung pertama Yang memiliki 3 lensa Yang pertama 5MP, 2,2 F-nya, aperture-nya Kemudian yang tengah 24MP dengan F1,7 Wow, blur-nya atau bokeh-nya pasti menarik Kemudian yang terakhir 8MP Yang aperture-nya F2,4 Jadi yang pertama itu untuk depth Jadi ngeblur-ngeblur kayak begitu Yang tengah itu untuk kamera utamanya Dan kemudian yang lebarnya itu lensa untuk ultrawide Yang bisa menjangkau kelebaran 120 derajat Wow, ini cocok banget buat nge-vlog nih Dengan adanya 3 lensa ini Ada 1 sinyal yang bisa kita tangkap dari Samsung Yaitu adalah kualitas dari pengambilan foto dan videonya Oke, sedangkan untuk kamera mukanya Kamera depannya ini kamera dengan 24MP Aperture-nya F2,2 dengan flashlight atau dengan lampu Jadi kalau misalnya kita mau merekam Wow, mukanya kelihatan terang Karena diterangi oleh lampu dari handphone itu Nah, jalannya itu seperti ini Jadi, teman-teman lihat sendiri stabilisasinya bagaimana Kita balik lagi Oke, sedangkan untuk layarnya Kenapa layarnya kita bahas juga Karena hasil fotonya atau videonya kita lihat di layarnya ini ya Untuk layarnya itu 6 inch dengan resolusi 1080 Layar Super AMOLED Menurut gue, gambar atau video yang ditampilkan di layarnya ini Bagus banget Menurut gue, layarnya warnanya itu keluar banget Pop banget Dan cukup untuk dipakai Kalau kita di luar ruang atau di outdoor Dengan cahaya dari ambience di luar Oke, kemudian untuk speakernya Kenapa speakernya dibahas juga Karena kita kalau misalnya nonton video dari Youtube Kita kan mau denger suaranya juga enak apa enggak Untuk suaranya kayak gimana Wow, dari speaker handphone sekecil ini Suaranya itu udah megah banget Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, demikian sharing gue kali ini Kesimpulannya Kesimpulannya yang pertama adalah Handphone ini bisa menjadi apa ya Pengganti kamera besar kita Kalau kita males bawa kamera besar Kita bisa cukup bawa handphone ini Masukin kantong, jalan Yang kedua, jika teman-teman ingin membuat vlog Dan hanya punya kamera ini Ini udah cukup banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!